Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri menyebut demo tolak pemekaran Yahukimo Papua selasa 15 Maret 2022 ditunggangi kelompok nasional Papua Barat atau KNPB yang mengatasnamakan mahasiswa se-Papua se-Jawa Bali dan Sumatera. Demo itu berakhir pembakaran pada sejumlah bangunan di Yahukimo. Sangat jelas sekali, sangat jelas ini ada keterlibatan dari adik-adik anak-anak kita yang menamakan diri mahasiswa dari Jawa Bali, Sumatera tetapi di dalamnya sudah ditunggangi oleh kelompok KNPB yang kita ketahui Yahukimo ini bagian atau basis daripada mereka. Ya mudah-mudahan saya berharap mereka jangan juga mengacaukan kampungnya biarlah kampung Yahukimo Kota Deka itu membangun dirinya. Polisi juga menangkap tiga orang yang diduga terkait kerecuhan demo itu. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena membakar bangunan dan menyerang polisi yang berjaga. Kepakutan adalah perannya turut membakar pertong-pertokohan yang ada, melepar anggota yang ada melakukan penamanan, dan kaitannya dengan ini kami dari Polres Yahukimo para penjidik sudah menetapkan salah satu tersangka dari yang tiga orang kita amalkan.